Dia adalah Anissa Pohan, ibunda dari seorang anak yang dulunya membuat tugas sekolah meminta presiden melockdown. Ini benar-benar halu dan lucu. Ibarat mereka meminta lamaran, tapi ketika ada penolakan pada calon besan, mereka merasa paling berjasa dalam penolakan tersebut. Itulah demokra dengan segala keniscayaan yang ada di dalamnya. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Rana di Suara Rana. Dulunya minta lockdown, kini sok berjasa menolak PPKM, Demokrat Raja Halu. Belum hilang dari ingatan kita awal-mula pandemi ini ada, begitu banyak suara menyuruhkan lockdown. Mulai dari mantan Wapres JK, Gubernur DKI, PKS, dan juga Demokrat. Suam mereka sahut-menyahut memprovokasi pemerintah untuk melakukan lockdown total. Bahkan, jika PPKM hari ini tidak diperlakukan, saya kira Demokrat masih konsisten menyuruhkan lockdown. Kalau ditanya apa bedanya PPKM dengan lockdown, tentu sangat jauh berbeda. Jangankan pembatasan di jalan atau pembelakuan jam malam keluar rumah saja tidak diperbolehkan di masa lockdown. Kita ingat betul saat itu, lewat akun sosial medianya, AHI mengupload tugas sekolah Amira yang berisi permintaan lockdown ke Presiden dalam bahasa Inggris. Ulah Demokrat ini pun mengundang reaksi keras dari salah satu pegiat media sosial, Dini Seregar. Bapak sudah, anak sudah, kini giliran cucu dikerahkan untuk meminta lockdown. Begitulah kira-kira tanggapan Dini Seregar waktu itu. Sampai-sampai, Anissa Pohan pun berang dan mengancam akan melaporkan Dini. Anissa juga berujar kalau mulut Dini ini minta disambelin, katanya. Soal lonjakan kasus, terjadi lagi pasca lebaran yang juga berbarengan dengan program vaksin. Permintaan lockdown awalnya justru datang dari ibu kota dan juga PKS. Pemerintah yang terpancing langsung meluarkan kebijakan PPKM dengan alasan rumah sakit penuh, tenaga medis, kewalahan, dan sebagainya. Dan kini akhirnya, melalui luhut, pemerintah menyadari kekeliruan kebijakan tersebut yang nyatanya berdampak pada wong celik. Tentunya, para pendukung pemerintah yang sedari awal mewanti-wanti agar tak lockdown yang paling berjasa dengan pencabutan aturan PPKM. Tapi, kini kita lihat ada Phil Dynasty yang mengaku-ngaku paling berjasa dalam penghentian PPKM. Dia adalah Anissa Pohan, ibunda dari seorang anak yang dulunya membuat tugas sekolah meminta presiden melockdown. Ini benar-benar halu dan lucu. Ibarat mereka meminta lamaran, tapi ketika ada penolakan pada colon besan, mereka merasa paling berjasa dalam penolakan tersebut. Itulah demokra dengan segala keniscayaan yang ada di dalamnya. Dan lagi, kini beredar lagi cuplikan berita kalau sang mantan ada dalam cuplikan film Hollywood. Mungkin merasa iri dengan Pak Jokowi dan para kepala negara yang mau dimasukkan dalam cuplikan film internasional. Ini benar-benar rasa halu yang luar biasa, padahal mantan-mantan presiden lain tidak ada yang cemburu tuh. Toh, cuma mantan. Anehnya, demokra sebelumnya juga mengolok Pak Jokowi sibuk syuting saat membagikan bansos selangsung. Juga mengolok Pak Mahfud MD yang belakangan hobi nonton sinetron. Seakan kena karma, kini mereka malah membanggakan mantan yang cuma numpang dalam suatu film. Untungnya, Pak Jokowi tak terpengaruh suara partai halu. Dirinya tetap mengabdi meski dicaci, tak tumbang meski dihadang. Pak Jokowi bergerak untuk menggenjot vaksinasi dan mengoptimalkan anggaran yang ada di daerah. Hasilnya, dari panglima TNI hingga mendagri, Tito Karnavian pun ikut turun ke lapangan. Seperti kata Pak Mahfud MD, Pak Jokowi, tidak hanya menganulir vaksin berbayar, tapi juga mengerahkan jajarannya hingga mengajarkan mahasiswa kedokteran untuk membantu program vaksinasi. Di lapangan, panglima TNI terjun membagikan bansos-bansos dan membantu vaksinasi di Jawa Tengah. Sedangkan Tito sendiri ini dikabarkan tengah menyorati belasan provinsi yang anggaran penanganan COVID-nya macet. Harusnya, Pulau Jawa dan Bali yang dihuni oleh mayoritas penduduk ini bisa dipercepat vaksinasinya. Belakangan kita tahu provinsi seperti Banten, Jabar dan lainnya masih rendah tingkat vaksinasinya. Jadi, jangan salah kalau pandemi ini berlarut-larut. Karena nyatanya begitu banyak daerah yang tidak sejalan dengan arahan pusat. Sudah begitu diberi oposisi yang halunya tingkat dewa. Belum lagi serangan dari media-media rasa oposisi plus para kadrun. Pemerintah sejatinya berjuang melawan banyak pihak. Benar, kata Jemima. Pak Jokowi bukan superman yang bisa menyenangkan semua orang. Di saat pemerintah berusaha keras menyeluruhkan vaksin agar tercapai herd immunity. Media-media maistri malah membuat berita menyesatkan. Detik ketahuan menurunkan judul kalau vaksin Sinovac dipuja Chile, tapi dicampakan Singapura dan juga Malaysia. Begitu juga dengan tempoh antara yang memuat seakan vaksin Sinovac tidak dipakai negara lain. Padahal, kenyataannya negara-negara tersebut menghentikan pemberian setelah stoknya habis. Untungnya Pak Jokowi bukanlah mantan yang cepat halu dan dikit-dikit ngelus dada ketika diserang. Coba kalau era mantan yang jadi, bisa-bisa setiap berita atau kritikan akan dibuat besar. Dengan tampang para Zolimi, ia akan menyebut nama media berisi pemberitaan yang menyudutkannya. Tentu kita tidak lupa, era mantan pernah melaporkan pemberitaan Asia Sentinel yang memberitakan dugen penggelapan dana Bank Senturi oleh Pak SBY yang membuat partanya meradang. Lagi-lagi negara dibuat prihatin akan kesengsaraan sang mantan bukan prihatin pada rakyatnya. Ahaye sebenarnya tidak begitu mengerti politik, tapi istrinya. Mantan dan orang-orang, orang-orangnya begitu berisik dan terus menyebar kebencian kepada pemerintah. Mulai dari Andi Arief yang menyuruh Pak Jokowi minta maaf kepada rakyat karena gagal mengatasi pandemi. Ibas yang menyebut negara kita jadi Ville Nation gara-gara Pak Jokowi. Hingga menyebut uluran langsung Pak Jokowi memberi bansos sebagai shouting senetron. Begitu kurang ajarnya orang-orang ini merendahkan kepala negara. Kalau dulu ada geng Rizik yang vokal menentang kebijakan pemerintah, maka dengan ditahannya sang Imam Jumbo, suara ex-FPI ikut redup. Peran mereka kini digantikan langsung oleh demokrat yang terus-menerus memprovokasi kekacauan hingga lebaran kuda. Orang-orang seperti Refli Harun, Rocky Gerung, Saidi Idu, dan Rizal Ramli akan menjadi pelengkap demokrat untuk terus mengorbankan api kebencian. Amin Rais sendiri yang dulu vokal menyerang kini justru cakar-cakaran dengan pengacara Rizik. Ini lantaran Amin dianggap lundar setelah mengumumkan hasil investigasi kasus kematian Laskar FVI yang tidak melibatkan TNI dan juga Polri. Entah kemasukan angin apa sehingga seorang Amin Rais jadi berpihak kepada pemerintah. Mungkin dirinya merasa sudah tua dan tidak ingin membawa bekal pulang amal buruk. Teringat ada Ustadz Maher, terus ada Tengku Zilkarnain yang sebelumnya meninggal setelah vokal mencacimaki pemerintah. Akhirnya kita bersyukur punya Pak Jokowi yang terus berjuang demi rakyat meski mendapatkan cibiran dari banyak pihak. Kita doakan negara ini bisa segera keluar dari pandemi dan Pak Jokowi pun juga bisa fokus kembali membangun negeri. Untuk para mantan, teruslah halus sampai kalian sadar suatu waktu roda berputar dan menempatkan dinasti-dinastian ke bentuk awal yang di cuma rakyat biasa. Begitulah kora-kora. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di suara rana berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax